Dua tahanan akan dipenggal Biksu yang sedang melantunkan sutra di dekatnya tiba-tiba bergegas keluar Dia memberitahu semua orang bahwa tidak mungkin untuk membunuh Jika tidak, akan dihukum berat Salah satu dari dua tahanan bernama Hu Hai Dia adalah arhat Taitin yang bereinkarnasi Hanya bila baja yang diturunkan Maka langit akan runtuh, bumi akan terbelah Fu Ho Venerable telah menghitung bahwa Hu Hai dalam bahaya Dia buru-buru memanggil Divine Beast Harimaunya Di lapangan, dua orang diikat Kamu hanya menyelamatkan satu orang Bisakah kamu melakukannya atau tidak? Itu tidak akan salah Setelah mendengar perintah itu Macan terbang bergegas turun ke dunia bawah Kartu Kasim baru saja dibuang dan perintah eksekusi diberikan Kartu di belakang keduanya dikeluarkan Hati Li Nuti yang tidak sabar seperti api yang membara Dia dengan susah payah memohon kepada arahat di surga untuk bermanifestasi Di saat bahaya Langit tiba-tiba menjadi tidak normal Awan gelap ditarik kemana-mana Debu juga tertiup angin kencang Harimau menunjukkan tubuh aslinya Semua orang takut dan lari Adegan menjadi sangat kacau Li Nuti mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Hu Hai Harimau berjalan di depan mereka Ida mengatakan tidak bahwa dia membawa sia tua pergi Langit kembali normal Harimau membawa Laosia ke pinggiran kota Harimau, tolong jangan makan aku Aku sakit kurus seperti kayu bakar Tidak, tidak Saya sakit saya punya penyakit Orang yang memakanku akan menularkannya Saya vegetarian, bukan omnivora Bagus, vegetarian yang enak Harimau melihat misinya tercapai Jadi cepat pergi dari sini Laosia agak bingung Tidak berharap keberuntungan begitu baik Selamatkan hidup saya Harimau kembali untuk melapor kepada Fu Hu Fu Hu berpikir misi telah selesai dengan lancar Tanpa mengetahui bahwa dia menyelamatkan orang yang salah Fu Hu arhat di bumi berubah menjadi pengemis yang bau Pada saat ini Sekelompok tentara mengawal tahanan ke bakcau Pengemis datang blokir jalan Dia melanjutkan untuk meminta sedekah di depan orang Perlu diketahui bahwa di era ini Para prajurit semuanya sangat mencolok Pergi Tunggu Beri dia makanan Dan 50 koin Apa? Kamu tidak berani mendengarkan Master Arahat Kalau begitu saya akan menaiki awan dan menunggangi embun Oke 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 Dengarkan Master Arahat Kasih dia Baik Pengemis itu mendapatkan keinginannya dan mendapat makanan kering dan uang Dia sangat bersyukur bisa bersikap objektif di dalam Petugas menjelaskan bahwa Dia adalah arahat dari Titan ke dunia bawah Bukannya objektif Pengemis itu berkata bahwa dia hanya bisa melihat melalui patung kayu patung bumi di kuil Arahat tahu bagaimana bernafas Masih pertama kalinya melihatnya Pengemis itu mendekat untuk melihat Itu tidak terasa seperti dia sama sekali Dia memohon kepada militer untuk melepaskan arahat palsu di dalam mobil penjara Perwira militer merasa sangat sulit untuk mengerti Jika dilepaskan Tidak ada cara untuk mengembalikannya ke jenderal Pengemis itu berkata bahwa dia terlihat seperti arahat Bisa jadi pengganti Dia melakukan sihir untuk mengeluarkan arahat palsu dari kandang Dan diri sendiri masuk ke sana Arahat palsu terasa tidak bisa dipercaya Tidak berharap dia diselamatkan Pengemis ini pasti bukan orang biasa Perwira militer membawa pengemis itu ke kediaman jenderal Pengemis itu hanya ingin bertemu Gianglong arahat di istana Harus tahu betapa misteriusnya arahat Bagaimana orang biasa bisa bertemu sesuka hati Tentara akan mengusir pengemis itu Tanpa diduga, tubuh pengemis itu mengeluarkan percikan Sentuh saja dan akan lumpuh Beberapa orang bergabung untuk menyeret pengemis itu pergi Pada saat ini, ada percikan yang sangat kuat di tubuhnya Semua tentara tersengat listrik Pengemis itu juga tidak terlalu peduli Dia langsung memaksa masuk dan ingin bertemu Gianglong arahat Li Jiuchong memerintahkan para prajurit untuk menghentikannya Pengemis itu dikepung di semua sisi Para prajurit mulai menyerangnya Dia melepaskan kekuatan sihir untuk mengusir semua prajurit Semua orang segera mengangkat busur mereka untuk menembak Pengemis itu sekali lagi mengucapkan mantra untuk menghentikannya Panah semua ditembak kembali Para prajurit dikalahkan satu per satu Siapa yang bisa memberitahuku? Dimana arahat kalian? Kucing kecilku yang bisa mencium bau amis Saya tidak membutuhkan kalian untuk memimpin lagi Li Chuotrum bisa melihat keberanian pengemis ini tidak sedikit Dia tidak mau diam Pengemis itu melewati tembok ke tempat arahat palsu Saya tidak berharap kucing harimau dia berada di pangkuan orang lain Setelah menanyai arahat palsu Dia menemukan bahwa dia adalah Li Nuti Tapi dia juga enggak Diancam dan terluka parah oleh Li Chuotrum Karena ingin biarawan itu memiliki nama yang bagus Berbohong adalah arahat yang datang ke bumi untuk membuat orang percaya Li Nuti memiliki hati yang jujur Tahu banyak tentang agama Buddha Jadi kalian berdua bersenang-senang berbicara Li Ju Chong mendengar bahwa tidak ada suara pertempuran di dalam Merasa yakin sedang berantem dengan kekuatan sihir Pengemis itu tidak menyalahkannya Dia bahkan membantunya menyembuhkan luka kakinya Li Nuti berkata bahwa begitu lukanya sembuh Dia akan pergi dari sini Tidak akan berpura-pura menjadi arahat lagi Ketika pengemis datang ke sini Pergi dengan aman Dia kembali menjadi Fuhu Arhan dan kembali ke Taitin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!